Kami arema, salam satu jiwa di Indonesia Kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan Kami arema Berita arema terupdate, hilang pramana, mengakui arema tak ragu pagari pemain potensial dengan kontrak berjangka panjang Presiden klub arema itu tengah membangun skuad demi target juara di Liga 1 2022-2023 Arema FC dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Fabio Fortes Fortes yang ini juga memiliki rambut panjang dan berasal dari Portugal Selain di negaranya Fortes sempat mencicipi kompetisi Rumania Ia didatangkan untuk menggantikan Carlos Fortes yang hengkang ke PSIS TKTQ untuk mendapatkan pemain asing Fabio Fortes atau King Eze yang akan didatangkan di Kloter 3 nanti Sejauh ini arema sudah mendatangkan tujuh pemain, yakni Evan Dimas, Andik Rendika Rama, Dian Zola, Adam Alis, Hanis Sagara, Ilham Udin, dan Hashim Gipo Di antara mereka, ada Evan, Adam, dan Ilham yang dikontrak dua tahun langsung Gilang menjelaskan, kontrak berdurasi lebih dari setahun itu bukannya tanpa maksud Itu merupakan upayanya agar di akhir musim nanti arema tak langsung kehabisan stok pemain Pemain yang kita anggap pemain potensial kita pageri kontrak dua tahun Musim ini saya berencana menjadikan ini sebagai musim terbaik untuk arema Jadi, kami siapkan pemain-pemain terbaik, kata Gilang Manager arema, Ali Rifqi menambahkan, pemain yang musim ini dikontrak setahun jangan berkecil hati Mereka punya opsi perpanjangan durasi kontrak di akhir musim jika tampil bagus Menurutnya, manajemen arema selalu menghargai perjuangan dan kerja keras pemain sepanjang musim Kontribusi pemain menjadi nilai plus sebagai pertimbangan untuk memutuskan dia disodori kontrak baru atau tidak Kalau musim ini mereka bisa menunjukkan kualitasnya, pasti bisa mendapatkan kontrak jangka panjang, ujar Ali Kontrak jangka panjang ini juga merupakan bagian dari langkah Gilang Pramana untuk menyiapkan arema Agar bisa mewujudkan target juara di Liga 1 2022-2023 Lima pemain arema FC dengan nilai pasar tertinggi, anak baru ada di puncak Arema FC tengah membentuk tim sebut saja Carlos Fortes, Diego Michels Hanif Shabandi adalah sejumpah nama yang hengkang Berbeda dengan pemain asing, Adilson Maringa, Renzi Yamaguchi, dan satu pemain lagi yang memilih menambah masa bakti untuk Simo Eden Untuk menambah slot kosong, arema FC telah mendaratkan pemain baru di bursa transfer Evan Dimas dan Adam Alis didatangkan dari Bayangkara FC, Dian Zola dari Persib Bandung, dan Renzi Karama Kloter kedua ada tiga nama, seperti Hasim Kipo dan Ilham Udin Armayan dari PSM Makassar, hingga nama Hanis Segara Lantas dari skuad bintang arema FC, siapa saja yang miliki nilai pasaran tertinggi Simak ulasan di bawah ini Nama beken dan label bintang, tentu ikut pengaruhi dan menentukan nilai pasaran pemain di Liga 1 Juara, usai alami kegagalan di ajang Liga 1 musim lalu Sederet pemain arema FC, datang dan pergi Namun ada pula yang tetap setia menambah masa baktinya Meski pada akhirnya pemain bintang banyak yang pergi, namun arema FC tidak menahan sang pemain Momentum bursa transfer Liga 1 2022 jadi kesempatan bagi tiga klub biru yang paling ramai diperbincangkan Banyak alasan yang melatar belakangi tiga klub biru, arema FC, Persib Bandung, dan PSIS Semarang menjadi sorotan di jendela transfer Liga 1 2022 Melomok arema FC, klub biru asal Jawa Timur tersebut tengah berambisi membangun Squad terbaiknya menyambut musim kompetisi Liga 1 2022-2023 Hingga saat ini, tercatat arema FC telah memboyong tujuh pemain lokal sekaligus mempertahankan tiga pemain impornya Kemudian di kubu klub biru di Jawa Barat, Persib Bandung mencatatkan tiga rekrutmen pemain berkualitas yang sudah malang melintang di kompetisi Liga 1 2021-2022 Tim rakikan Robert Alberts resmi mengakui Sisi Riki Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Ciro Alvis Sementara, klub biru Jawa Tengah, PSIS Semarang pun tak kalah ciamik soal belanja pemain di bursa transfer Liga 1 2022 Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang resmi mendatangkan dua pemain mumpuni setelah kompetisi Liga 1 2021-2022 tuntas Dua pemain yang resmi diboyong PSIS Semarang di bursa transfer Liga 1 2022 adalah Taisei Marukawa dan Carlos Cortes Maung Bandung dan Laskar Mahesa Jenar mengamankan dua bomber yang kualitasnya sudah teruji di Liga 1 Yap, Ciro Alvis tampil mengesankan bersama Persikabo di BRI Liga 1 2021 Pemain asal Brazil itu membukukan 20 gol, pun sama halnya dengan Carlos Cortes Tahun debutnya bersama Arema FC menuai banyak ujian Dia memiliki pundi-pundi gol sama dengan Ciro Alvis, yakni 20 lesakan Ketika Biru Barat dan Biru Tengah memiliki mendatangkan bomber asing yang sudah malang melintang di Liga 1 Namun beda halnya dengan Biru Timur Simo Edan dikabarkan membidik striker yang benar-benar grace belum pernah merumbut di sepak bola Indonesia Menjadi fakta yang anti-mainstream bagi klub seperti Arema FC Mengingat kebanyakan tim-tim elit memilih meminam bomber asing yang sudah berpengalaman di Liga 1 Kabar yang berkembang, klub asal Jawa Timur tersebut mengincar Fabio Cortes dari Portugal Berdasarkan rangkuman dari laman transfer mark, karir sepak bola bomber kelahiran Lisboa ini banyak dihabiskan di Eropa Yakni Portugal dan Rumania Langkah tersebut digunakan untuk memudahkan proses adaptasi permainan tim Karena tidak bisa dipungkiri, tim sekelas Persib pasti menarget gelar juara di setiap musimnya Oleh karena itu, skuadnya dituntut langsung tampil tancap gas Untuk dapat melakukan start ideal, maka pemainnya harus memiliki adaptasi cepat dalam permainan Satu di antara cara yang ditempu ialah meminam pemain asing yang sudah malang melintang di Liga 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!